Intro Memang, saya baru saja mencetak rekor menjadi pemain dengan mencetak gol terbanyak sepanjang masa di PSG. Namun saya rasa, saya belum bisa dibandingkan dengan Lionel Messi. Saya sangat terharu dengan sikap dan skillnya setelah sejauh ini apa yang ia capai, Lionel Messi, dia memang layak disebut pemain sepanjang masa di dunia sepak bola. Itulah pesan balasan Mbappé seusai diucapkan selamat oleh Lionel Messi setelah ia mencetak rekor di PSG. Baru-baru ini, Mbappé kembali dibuat haru oleh sang mega bintang Lionel Messi. Kylian Mbappé menahbiskan dirinya menjadi pencetak gol terbanyak Paris Saint-Germain sepanjang masa. Lionel Messi memberinya sanjungan. Mbappé mengukir rekor itu saat PSG menggilas nantes di pertandingan Ligue 1 2022-2023. Bermain di Stadion Parc des Princeses, Paris, pada minggu 5 Maret 2023 dini hari waktu Indonesia Barat, Les Paris Saint-Germain menang 4-2 dengan Mbappé menyumbang 1 gol. 3 gol lainnya disumbang Lionel Messi, bunuh diri Joaquin Hajam, serta gol dari Daniel Loperira. Bagi Mbappé, 1 gol itu sudah cukup mengantarnya menjadi top skor sepanjang masa PSG. Penyerang Perancis itu sudah mengumpulkan 201 gol, sejak bergabung dengan raksasa Ligue 1 itu pada musim 2017-2018. Hebatnya lagi, Mbappé butuh waktu lebih singkat untuk menjadi predator paling ganas di depan gawang milik PSG. Ex-penyerang IS Monaco tersebut hanya perlu melakoni 247 pertandingan, sementara Cavani harus menjalani 301 laga. Mbappé pun lantas mendapatkan ucapan selamat dan pujian dari berbagai pihak, termasuk Lionel Messi. Mega bintang asal Argentina tersebut ikut memberikan selamat kepada Mbappé. Messi hanya menyampaikan 6 kata kepada Mbappé melalui akun Instagram pribadinya. Selamat gilian Mbappé untuk catatan rekornya, tulis Messi. Selesai laga, Mbappé mengaku sangat senang bisa menorehkan rekor bersama Les Parisiennes. Sebuah kehormatan bisa bermain untuk Paris Saint-Germain. Sangat istimewa menjadi pemain PSG karena ini adalah kota saya. Ucap Mbappé seperti dikutip bolasport.com dari laporan jurnalis Fabrizio Romano. Tak hanya itu, Mbappé juga terlihat terharu dengan pujian dari Lionel Messi. Usai mencetak rekor, ia nampak dengan haru menyampaikan pesannya terhadap Lionel Messi. Ia mengatakan, Memang, saya baru saja mencetak rekor menjadi pemain dengan mencetak gol terbanyak sepanjang masa di PSG. Namun, saya rasa saya belum bisa dibandingkan dengan Lionel Messi. Saya sangat terharu dengan sikap dan skillnya. Setelah sejauh ini, apa yang ia capai, dia memang layak disebut pemain sepanjang masa di dunia sepak bola. Galtier selaku pelatih juga memberi pesan yang cukup berkesan bagi Lionel Messi. Ia mengatakan, Mbappé memang sudah sah menjadi pencetak gol terbanyak di PSG. Namun, Lionel Messi jauh lebih baik darinya. Mbappé bisa saja lebih berkembang jika saja ia banyak belajar dari Lionel Messi. Itu saja ulasan dari kami. Menurut kalian, sikap Lionel Messi yang rendah hati ini bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!